Khotbah Petrus, Pertobatan dan Baptisan Dalam Nama Yesus Kisah para Rasul 2 ayat 14-18 ayat 21-24 ayat 38 Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9 Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yohel Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Hai orang-orang Israel Dengarlah perkataan ini Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret Seorang yang telah ditentukan Allah Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan Dan mujizat-mujizat Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah Dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu Seperti yang kamu tahu Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya Telah kamu salibkan dan kamu bunuh Oleh tangan bangsa-bangsa durhaka Tetapi Allah membangkitkan dia Dengan melepaskan dia dari sengsara maut Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu Di baptis dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima karunia roh kudus